Halo selamat pagi anak-anak Pada kegiatan ini kita akan menjiplak bentuk daun Menjadi bentuk paru-paru sehat dan paru-paru tidak sehat Apa saja alat bahan yang kita butuhkan? Pewarna makanan warna merah Pewarna makanan warna biru Wadah Lalu ada tepung Tepung terigu ya Ada air minum Lalu ada tempat tatanan Lalu ada kotas Kita taruh tempat tatanannya Lalu ada kuas untuk mengaduknya ya Atau boleh memakai garpu Atau apapun Alatnya boleh pakai sendok untuk mengaduk cat Untuk kita menjiplak nanti Oke Nah sekarang kita mulai saja ya Pertama-tama Tuangkan tepung secukupnya ke dalam wadah Oke Sesukupnya saja Atau lebih enak kita menggunakan tangan ya Lalu kita campurkan dengan warna merah Ini untuk paru-paru sehat dulu ya Karena merah Kita berikan 3 tetes Satu Satu Tua Tiga Oke Sekarang kita aduk ya Kita aduk Sampai warnanya menyatu dengan tepung Atuk pakai tangan saja Lebih enak ya Wah bagaimana rasa tepungnya Halus Lembut Nah Ini punya bukebi Tepungnya sudah hampir berubah warna Menjadi warna merah Kelihatan ya Sekarang kita beli air Air secukupnya Jadi tidak terlalu kental Juga tidak terlalu cair ya Nanti jadinya Seperti ini anak-anak Kita ratakan lagi ya Diratakan Kita cuci tangan dulu Ya Kita cuci tangan dulu ya Nah bukebi sudah cuci tangan Sekarang kita mau menciplak Nah Kita mau menciplak Silahkan ambil 2 daun Sekarang Tempel daun Di wadahnya tadi ya Yang berisi cat berwarna merah Ini Tempel daunnya Tempel daunnya Oke Ditekan-tekan ya Agar semua sisi daun Nah Warna merah Jadi ini ya Oke Kalau sudah Ini Silahkan anak-anak Tempel pada Kertas Satu Dua Tiga Hap Nah Kalau sudah seperti ini Ditekan-tekan Seperti ini Bentuk daunnya Sekali lagi ya Karena paru-paru kita ada Dua Ini Di sentra bahan alam Kita harus berani kotor ya Tidak apa-apa Kotor Nanti kita cuci tangan Karena melatih Sensori motorik kita Sekarang kita tempel lagi Yang kedua Yang kedua ya Kita buka Wah Seperti ini jadinya Wah Bagus ya Sekarang Kita Akan Jemur ini dulu Ya Ini dijemur dulu Oh iya Kita Jangan lupa Memberikan Ini Apa namanya Bronkusnya Nah Ini batang penggoroannya Seperti ini Kita buat cabangnya Set Satu lagi Set Jadi deh Kita tulis juga ya Paru-paru Ada huruf P Nah Boleh pakai kuas yang tadi Baru-paru Baru-paru Selesai Ini adalah paru-paru sehat Yang berwarna merah Nah Sekarang kita mau Buat paru-paru yang gak sehat Karena sering Menghirup polusi udara Karena gak pakai masker Karena paru-parunya kotor Terkena virus corona juga Nah Bagaimana cara membuatnya Ini kita tarik dulu Kita keringkan dulu ya Ini paru-paru sehat Lalu ambil kertas lagi Ini Nih Lekatkan disini Paru-paru tidak sehat Warna lebih gelap Hitam gelap Caranya Kita membuat Campuran warna dulu ya Warna Merah Bagi kan sudah ada warna merah Dicampur dengan warna biru Nih Nah Kita tes Oke Kita aduk Menggunakan kuas ya Wah warnanya menjadi gelap Nih Lihat anak-anak Warnanya menjadi gelap Oke Ini Sekarang kita ambil daun Satu lagi Kita Lekatkan Di Cat airnya Nah Semuanya bagiannya ya Oke Kalau sudah Ini Seperti ini Kita Tempel Pada Kertas kosong Paru-paru Kanan Nah Kita ciplak ya Untuk daunnya Seperti apa Nih Buah Ini dia Berbentuk seperti ini Hitam ya Nah kita Kita gak pakai Masker Kita ambil lagi Kita ciplak lagi ya Karena ada dua paru-parunya ya Ups Nah Paru-paru kanan Dan paru-paru kiri Kita ambil Kita ambil Nah Jadi seperti ini Jangan lupa Kita Membuat Ini Perun kusnya Nah Di dalam paru-paru ini Ada alveolus Yang berfungsi untuk Menukarkan Oksigen Dan karbon Dioksida Sekarang kita belajar Menulis lagi ya Tulisan paru-paru Ada P A R U I P A R U Paru-paru Oke Nah disini boleh dihias Kasih gambar tumpuk Sampai jumpa anak-anak Terima kasih Tuhan memberkati